Intro Dukung ekosistem kendaraan listrik di IKN, PLN tambah 7 SPKLU tersebar di Kaltim. PLN with Kaltimra berencana menambah jumlah SPKLU tersebar di Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan berbasis baterai di Kaltim khususnya di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada semester 1 tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh General Manager PLN with Kaltimra Agung Murdivi di sela-sela kunjungan lapangan di IKN. Agung menjelaskan saat ini PLN tengah menyiapkan pengadaan 7 SPKLU di mana 2 di antaranya akan disiapkan di IKN. Seperti yang kita tahu bersama rencananya kendaraan yang boleh beroperasi di IKN adalah kendaraan listrik. Oleh karena itu kami sebagai penyedia jasa kelistrikan juga harus menyiapkan sarana pendukung pengisian energi kendaraan tersebut dalam hal ini SPKLU. Ujar Agung Saat ini kondisi ada 1 SPKLU existing yang beroperasi di GH Gardu Hubung kami. Rencananya ada 2 tambahan SPKLU yang akan kami tempatkan di IKN dan 5 lainnya tersebar di 2 kota penyangga Ibu Kota yaitu Balikpapan dan Samarinda. Tambahnya Terima kasih telah menonton!